Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan kesehatan Serta kelancaran rezeki Untuk kita semua sehingga kita dapat Berbahagia dalam suasana apapun Kali ini kita akan membahas Sebuah perang yang mana perang ini Terjadi di Nusantara Perang ini ialah perang antara Aceh dan Belanda Tepatnya pertempuran itu terjadi Di Masjid Guta Raja pada tanggal 6 April 1873 Pasukan Mendarat melakukan Pengintaian ke wilayah Aceh Buah hari kemudian barulah pasukan Belanda Turun ke pantai Aceh menjajakan kaki mereka Pertama kali di bumi Aceh Untuk memulai satu perang Yang tak pernah mereka alami sebelumnya Belanda mendarat di pantai Aceh Dengan membawa rumpungan besar mereka Mengirimkan 3.000 orang Sekitar 3.000 orang tantama dan mintara Eropa 118 orang perwira Pasukan tersebut terdiri dari 4 Batalion yaitu Batalion ketiga Batalion ke sembilan dan Batalion ke dua belas dan satu Batalion Madura Namun tidak semua Batalion telah berlatih Dan dipersenjatai dengan senapan tersebut Batalion ke dua belas memang telah Berlatih memakainya Namun Batalion ke sembilan baru memperoleh Senapan tersebut Tak lama sebelum masuk kapal Batalion ketiga bahkan masih memakai senapan Dengan misiu yang diisi dari depan Demikianlah keadaan pasukan Belanda tersebut Rombongan pasukan bersenjata ini belum termasuk seribu orang pekerja paksa Mereka adalah para narapidana yang bertugas sebagai tukang pukul Selain itu dalam ekspedisi ini juga termasuk 220 orang serdadu Jawa dan Ambon Semua rombongan besar ini diangkut oleh satu kapal perang angkatan laut Belanda Yaitu Cittadel van Antewerven Yang berangkat sejak 7 Maret 1873 dari Betawi Melalui Singapura dan Pulau Pinang Serta tiba di Aceh pada tanggal 22 Maret 1873 Kapal perang inilah yang mengangkut van Njewenhuizen Sebagai komisaris pemerintah Belanda untuk Aceh Bukan hanya kapal perang itu saja yang berangkat ke Aceh Bersamanya turut serta kapal perang angkatan laut lainnya Lima buah kapal baraks Delapan buah kapal peronda Sebuah kapal komando Enam buah kapal pengangkut milik Netherlands Yang dimiliki perusahaan Inggris Dan lima buah kapal layar Saat itu kondisi kapal dalam usia yang sudah tua Katel uapnya bocor Begitu pula dengan kapal lainnya Berusia tua pula Ekspedisi ke Aceh ini dipimpin langsung oleh John Herman Rodloff Harler Sebagai panglima militer tertinggi untuk ekspedisi ke Aceh ini Karian militernya dimulai sejak usianya 14 tahun Ia sempat berperang pada masa pemberotakan Belgia Kemudian pangkatnya merambat menjadi kolonel Sebelum bergabung di ekspedisi ini Ia telah menjadi komandan Teroterial Sumatera Barat Dan untuk perang Aceh ini Pangkatnya dinaikkan lagi menjadi mayor jenderal Harler tidak sendirian Ia ditemani kolonel Eks Van Dellen sebagai wakilnya Van Dellen juga bertindak sebagai komando barisan infantry Harler telah lama dibinta gubernur jenderal Hindia Belanda Yaitu James Laudan Untuk mengumpulkan keterangan perihal tentang militer Aceh Harler telah memperhitungkan pasukan yang ia butuhkan Untuk ekspedisi menuju Aceh Bahkan ia telah membuat rencana yang sangatlah nampak sederhana Ia akan mendirikan sebuah pangkalan di muara sungai Aceh Dari situlah ia akan menuju dalam Dalam adalah sebutan orang Aceh Untuk tempat kediaman sultan Yang sekaligus menjadi ibu kota pusat pemerintahan Sedangkan pejabat Belanda menyebutnya adalah sebagai keraton Rencananya bila dalam atau keraton Telah direbut tuntaslah pekerjaan utama mereka Sebab asumsinya Begitu mereka merebut pusat pemerintahannya Maka Aceh pasti akan menyerah Demikianlah yang direncanakan oleh Van Khaler Tampak sederhana bukan? Namun kenyataannya di lapangan tak sesederhana yang ia bayangkan Khaler harus bergegas Angin muson Barat yang bertiup di Sumatera Utara Biasanya akan membawa hujan badai Yang sangat besar pada akhirnya Bulan April Kondisi pantai Aceh pun bukanlah kondisi yang mudah Pantai Aceh adalah pantai berawa-rawa Dengan pepohonan tinggi menculang Hal ini menyulitkan tentara Belanda melakukan pengamatan visual yang jauh Berdasarkan kesulitan yang dihadapi Belanda Maka tentara Belanda akhirnya Masuk ke Aceh hanya mengandalkan buku saku ekspedisi menuju Aceh yang diberikan kepada para perwira Serta celakanya buku ini tidak akurat Buku itu menyebutkan bahwa Kraton adalah sebuah tempat yang luas dan besar Terdiri dari berbagai kampung dan dihuni sekitar 6.000 jiwa Kenyataannya Kraton adalah hanya dihuni beberapa ratus orang Dan bangunannya terletak lebih jauh dari yang disebutkan Beberapa mata-mata yang ikut dalam ekspedisi tersebut Termasuk Muhammad Arfin Si pengkhianat Tak banyak membantu pasukan Belanda Tidak mengherankan hal ini Berdampak fatal pada pasukan Belanda Ada dua benteng yang harus dihadapi Belanda di pesisir Yang pertama adalah Benteng Kuat Atau Yang sering disebut Dengan pantai cermin Dan yang kedua adalah Kuat Menguat Atau Kota Maget Pada 5 April 1873 Tepatnya pada pagi hari Kapal Belanda mulai menurunkan Sauh Atau Pasukan pengintai Belanda Mulai mendarat sejauh 400 meter Menuju benteng pantai cermin Serangan yang membombardir Dari kapal Citadel van Answerven Dan kapal perang lainnya Mengiringi pendaratan tersebut Perlawanan dari pejuang Aceh dimulai Pasukan pengintai Belanda Sempat merangsak memasuki benteng pantai cermin Yang telah dikosongkan oleh pejuang Aceh Serta pasukan pengintai kemudian Maju sampai lembah datar Gerakan mereka dihadang oleh pasukan Aceh Pasukan pengintai ini kemudian mundur sampai ke pantai Dan menaiki sekoci mereka Pihak Belanda mulai melakukan pendaratan kembali Pada 8 April 1873 Tepatnya pukul setengah 4 pagi Di sebelah selatan pantai cermin Pendaratan ini mendapat perlawanan dari pejuang Aceh Mitara Liur diposisikan untuk menggempur pasukan Aceh George Ludwig's cover Menyambut perlawanan itu Dan pejuang tidak kecut sedikitpun Menghadapi tembakan kilat Bahkan sebaliknya Kencang mendekat Makin banyak jatuh Makin meningkat lagi Cepatnya yang lain mendekat Semua berteriak Sehari kemudian Benteng kuat menguat ini Akhirnya jatuh Ketangan Belanda Pada tanggal 9 April 1873 Menurut Mosaid Taktik pejuang Aceh cukup meyakinkan Mereka bertahan seperlunya saja Tidak menumpahkan seluruh kekuatannya Ketika musuh datang Mereka hadapi dengan seperlunya Jika musuh sudah mendekat Dan jumlahnya terlalu banyak Mereka akan segera mundur Dan dari tempatnya Mereka menyerang musuh Tanpa memberi kesempatan Bahkan untuk sekedar Memupas pisang Untuk dimakan Sehari kemudian Tepatnya 10 April 1873 Pasukan Belanda mulai bergerak Hendak mencapai tujuannya Yang mereka rencanakan Yaitu Istana Kesultanan Aceh Sepanjang jalan Mereka tak mengalami gangguan Kecuali Sabotase Yang dilakukan pejuang Aceh Seperti Perusakan jembatan Melalui hal ini pun Pasukan Belanda sudah terhambat Mereka memperbaiki jembatan Hingga berjam-jam lamanya Jelang tengah malam Barulah mereka menemukan Sebuah benteng Yang awalnya diduga Sebagai keraton Ternyata Bangunan tersebut Adalah sebuah masjid Yang saat ini Dikenal sebagai Masjid Baitur Rahman Lokasinya Hanya 2 km Dari pantai Namun Pasukan Belanda Menempuh waktu Yang begitu lama Karena sabotase Yang dilakukan Pejuang Aceh Pasukan Belanda Merangsak maju Tadi sangka Pasukan Aceh Mempertahankan Mati-matian Masjid ini Seakan-akan Sultan ada di dalamnya Suara takbir dan pekikan Lafad la ilaha illallah Bergema saat Peperangan terjadi Masjid itu pun Ditembaki Dan kemudian Diserbuh dengan Peluru api Hingga terbakar Terbakarnya di Dingding masjid Membuat pasukan Aceh Mundur Pasukan Belanda Bersorak-sorai Sambil memasuki Masjid Di dalam masjid Tak ada satupun Pejuang Aceh Pasukan Belanda Bersorak-sorai Merayakan kemenangan Tersebut Sorak-sorai Tentara Belanda Tak berlangsung Lama Karena bertukar Menjadi suara Desingan peluru Pasukan Aceh Menghujani mereka Dengan tembakan Nampaknya Pengosongan Masjid-masjid Taktik pasukan Aceh Untuk menjebak Kholer dan pasukannya Dua setengah jam Menghadapi serangan Kondisi Belanda Dalam keadaan Terjepit dan terhimpit Akhirnya Kholer Memerintahkan pasukannya Untuk mundur Hari itu juga Menurutnya Pasukan terlalu letih Untuk mempertahankan Tempat itu Pasukan Aceh Bersorak-sorai Atas kemuduran Belanda Pasukan Aceh Bertempur dalam Kumpulan kecil Yang terpisah-pisah Dan ada juga Yang terkumpul Dalam skala jumlah besar Yang dipimpin Ule Baleg Salah seorang Pemimpin pasukan Aceh Adalah Tuan Imum Lueg Bata Bagi pasukan Belanda Pekikan pasukan Aceh Terdengar Menyeramkan Terutama pada malam hari Pada 12 April Kholer mengirimkan Surat kepada Nyun Huizen Yang menunggu di kapal Citadel Van Antreven Menurut Kholer Pada hari itu Mereka mengirimkan Pasukan pengintai Namun Hasilnya Merugikan 6 orang tewas Dan 60 luka-luka Diserang pasukan Aceh Diserang pasukan Aceh Meski demikian Kholer tetap bertekad maju Tak ada jalan lain Menuju ke Kraton Kecuali dengan Merebut masjid Dalam surat itu Terbesit Kegelisahan Kholer Dan Pada tanggal 13 April Akan dilancarkan Penyerbuan Untuk menguasai Masjid itu kembali Namun sayang Hujan lebat turun Menghalangi Rencana penyerbuan Maka Pada tanggal 14 April 1873 Serangan Kembali dilakukan Sejak pukul Setengah 6 pagi Pasukan sudah Mulai bergerak Pukul 7 pagi Mereka berhasil Memasuki masjid Di tengah Perlawanan Pasukan Aceh Pukul 8 pagi Kholer sudah Berada di dekat Masjid Bersama Kepala Stapnya Ketika ia sedang Memantau kondisi Pasukannya Lewat terpong Tiba-tiba Peluru pejuang Aceh Menembus dadanya Dan Kholer pun Tewas Atau Bisa dikatakan Game Over Dan kabar ini Segera disampaikan Kepada Kolonel Van Dellen Yang menunggu Di bibir pantai Secara garis komando Maka Kepemimpinan Diambil alih Olehnya Hari itu juga Kawat segera Dikirim Oleh Komisaris New Huijian Kepada Gubernur Jenderal Loudon Di Bogor General Kholer Pagi ini Tewas Perlawanan Sengit pejuang Aceh Dengan meriam besar Kraton Dipertahankan Dengan Sangat luar biasa Dari segala Penjuru Tentara Kita diserang Wakil Kholer Yaitu Van Dellen Tidak ditinggalkan Rencananya Apapun olehnya Van Dellen Mencoba maju Menuju Kraton Namun Situasi tidak Menguntungkan Tepatnya Pada 16 April 2 dari 3 batalion Menyerang Kraton Pasukan Aceh Memukul mundur Batalion tersebut Hasilnya 100 orang mati Dan Banyak yang terluka Pasukan Belanda Yang mencoba Masuk ke gerbang dalam Diserang habis-habisan Oleh pasukan Aceh Begitu Dah siatnya Sehingga Dalam waktu Setengah jam saja Diperkirakan 115 orang Tewas Bergelimpangan Di depannya Malam harinya Van Dellen Melakukan sidang Dewan Perang Dimana Sidang itu dilakukan Di medan peperangan Para kolonel umumnya Berpendapat Mereka harus Mengundurkan diri Satu pertimbangan penting Adalah Adanya Kekhawatiran Terputusnya Hubungan Antara pasukan Yang maju Dan pasukan Yang menunggu Di bibir pantai Garis hubungan pantai Yang hanya beberapa Kilometer Dari masjid Terancam Oleh serangan Pasukan Aceh Yang menyerbu Tanpa takut mati Pasukan berbaju putih Itu menyergap Pada malam hari Serta di kapal New Wainhusen Merundingkan Nasib ekspedisi Tersebut Menjadikan Perkemahan mereka Terganangi air Hubungan kapal Dengan darat Tidak terjamin Kalaupun ada Balat bantuan Dari Batavia Maka tak akan Ada gunanya Tepatnya Pada tanggal 23 April 1873 Hanya kurang Dari sebulan setengah New Wainhusen Mengultimatum Sultan Aceh Diberi kuasa Untuk memerintahkan Ekspedisi kembali Ke Batavia Dan Dua hari kemudian Pasukan Belanda Memasuki kapal-kapalnya Pada tanggal 29 April 1873 Mereka Membongkar Sauh Dan meninggalkan Pantai Aceh Dari 3000 pasukan Yang dibawa Tentara Belanda Empat orang Perwira Dan 52 orang Bawahannya Tewas Serta 27 perwira Dan 41 Bawahannya Mengalami Luka-luka Yang cukup serius 405 orang Luka-luka Dan 23 Di antaranya Opsir Dan Yang terpenting Satu panglima militer tertinggi Tewas di tangan Pasukan pejuang Aceh Tewas di tangan